Selamat pagi Hei Buku Bang, balik lagi di Buku No Nip Bang Sekarang udah jam 9 Tapi gak ada banyak orang Bata siapa tuh mobil banyak lewat Banyak banget lewat-lewat gitu Berarti orang Nagoya gak Jalan lagi Semua punya mobil Karena kita bakalan jalan-jalan itu Beli aja tiket yang one day itu loh Iya bener Pintar juga kamu ya Satu lembarnya 760 yen Tapi kita bisa naik Subway-nya sampai sepuas lah Lokasi yang pertama kita kunjungin Apa? Keesel Keesel itu bahasa Indonesia apa? Istana Nagoya Istana Nagoya ya? Oh pintar juga sih bahasa Indonesia ya? Asli sombong banget Yos yang pertama kita udah nyampe di istana Nagoya Beri nanya Nagoya Kiaso Sama Sama Kiaso yang lain Mereka gak berusik-berusik Di atasnya ada lumpur-rumpur gitu Ini mau Pucak Oh mau dirobohin Oh bagian sini mau dirobohin Makanya dibiarin ya Tunggu ini Tunggu gempa Nanti bisa roboh sendiri Itu ada air Terus dikasih batu Supaya kalau ini roboh Airnya gak muncret gitu Berarti 2003 Berarti itu rumputnya tahun 2003 Berarti rumputnya udah umur 18 tahun dong Berarti udah dewasa Coba kamu lihat tuh Itu udah tua banget itu pintunya Begini dia penampakan ini ya Nagoya keesel Kamu jangan ngumput kamu panas ini Makanya ke sini kamu Biar bukupung bisa lihat wajah kita semuanya gitu Pengen lihat kan Cantik ya wajah cacoh Sekedar info aja Ini ikan yang ada di atas ini Ini ikan ya Bukan kodok ya Di atas ini nih Nah ikannya itu udah travel Ke seluruh Jepang tahun ini Dan ikannya namanya Satsihopo Sekedar info juga Nagoya keesel ini Salah satu keesel yang paling besar Dan masih-masih Masih bisa Apa yang dilihat sampai sekarang Kamu makan-makan mulu coba Ternyata Bukan ternyata Aku ketemu sama aiskrim Gak ketemu Beli doang kamu Nemu kayak Nemu dompet aja Gak ada air Oh no Iya ini Gak ada airnya Kamu tahu kenapa Karena Sumber air Sudah jauh Bukan Istana ini Jauh-jauh dari laut Oh jauh dari laut Satu-satunya Kestol yang gak ada air itu Adalah Nagoya Aku gak ngerti Ini baru pertama Aku lihat ini Gak ada air Di istana ini Oh no Tapi dulu ada Dulu ada waktu Kamu kecil Iya Kenapa gak kecil Mungkin bocor kali Dimana bocor gitu Airnya jadi masuk ke dalam tanah Aku Ada idenya Ada idenya Ya mungkin Sekarang Konstruksi kan Jadi kalau Arannya jatuh Oh gampang Ngambilnya gitu Pasti gitu Bener Jadi karena Lagi konstruksi gitu ya Kalau ada Peralatan yang jatuh Gampang ngambilnya gitu Bener juga sih Siaco Kalau gitu Orang jatuh juga Gampang ya Meninggalnya Begitu bocor po Jangan selalu gampang Percaya sama orang ya Siaco juga itu Walaupun dia orang Jepang Jangan gampang Dipercayain Masa tadi disini Karena lagi konstruksi Airnya dikuras gitu Kalau ada bareng yang jatuh Jadi gampang diambil Kalau gitu Orang jatuh Gampang meninggal Ada Akhirnya Kita bisa kasih Lihat Ikan yang ada Di atas Bangunan Nagoya Castle itu Begini bentuk ikannya Di atasnya kan ada dua Ada dua Shachihoko kan Di atas bangunan itu Kalau ini Serpnya Jadi kayak pan gitu Ada pan serp gitu Sampai Oh ini adalah toko Unagi ya, yang paling terkenal Kita mau makan dulu di sini Mama Kita udah janjian sama Mama Padahal kemarin-kemarin baru main ke Tokyo Mama seneng banget itu Kata Syacho, kata Mama juga, pemiliknya itu temennya Mama Jadi sebenarnya udah kenal gitu, Mama itu udah kenal sama pemiliknya gitu Makanya pas kita tadi udah masuk, ya dikasih agak spesial lah gitu Nggak usah tinggal terlalu lama Unaginya ini bener-bener terkenal banget ya Emang Nagoyo itu terkenal sama Unagi Jadi kita harus makan Unagi Dagingnya enak banget Lokasi apa? Ini lokasi yang aku dulu tinggal Oh rumah kamu dulu di sini? Iya Kamu sering main-main di sini? Iya Terus? Aku naik turun-naik Naik turun-naik turun di sini? Iya di sini Oh Nah aku dapat serangga di sini Oh cari serangganya di sini? Iya Masa kecilnya Syacho di sini, rumahnya dulu di sini Oh Sering lari-lari di sini kan Itu bener rumah-rumah Rumahnya itu jalan raya kayak gini Jalan raya gede banget Sekarang udah berubah banget ya Udah berubah pesat Rumahnya Di pinggir jalan sini Ini kalau aku taksir nih rumahnya 10M gak kebeli Yakin Karena jalanan Jalanan besar gini kan Dan udah gak ada rumah Satuan lagi Semuanya Gedung-gedung tinggi Perkantoran Lihat tuh di sini Kalau menurut aku ya Karena tadi aku lihat luas rumahnya juga Paling gak 20M kayaknya Itu rumah Jadi aku juga baru pertama kali sih Ke Kampung halamannya Syacho Jadi para buku pun udah tau ya Asal usulnya Syacho Lihat atas Gimana? Kamu senang? Bisa lihat serangga Syacho Syacho Halo Asri Aku gak bisa pegang kan Tapi ini Di Indonesia banyak serangga Mohon dimaklumin ya Ini orang Jepang ya Syacho ini orang Jepang Sama maknya juga Maknya lagi Ntar diomelin netizen lagi Masih ini mertua juga ya Kalau di Indonesia Dari kecil aku udah sering main Serangga kayak begini ya Tuh Tapi gak dipegang juga Jadi buat aku sih biasa aja Ini nyamuk Nyamuk-nyamuk Senang amat sih kamu Syacho Syacho Ini nyamuk ini Ini juga nyamuk ini Ini real life Nyamuk Serangga semua tuh Ada kecoa Tuh Ada apa ini Kupu-kupu Syacho sama mertua Senang banget tuh Lihat satu persatu Pelan-pelan gitu Kalau kita sebagai orang Indonesia Yang Gede di sawah Kita ya Udah biasa hal-hal kayak gini Jadi buat kita tuh Udah lulus lah T-rex 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 Ada dinosaur T-rex T-rex Syacho T-rex 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 Akhirnya Pertama kali aku bisa lihat tulang T-rex 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 Gila Tornado 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 Syacho Ya mau pertama Aku mau masuk ini Wow tuh lihat Tornadonya Keren banget ya nih Ini dipelajarin Supaya anak-anak bisa belajar Gimana bisa terjadinya tornado Ini peralatan Yang dipakai di luar angkasa Oh Gimana kamu senang gak Akhirnya Kesukaannya Syacho Akhirnya Udah sampai kita Di bagian terakhir Dari trip kali ini ya Ya Bener-bener bagus kan Senang banget ya Kawasannya udah besar banget Banyak yang bisa dipelajarin Ya harapannya sih Di Indonesia juga bisa dibikin kayak gini Walaupun udah ada tapi Pengennya ya Bisa di improve lagi Lebih banyak informasi buat anak-anak Supaya bisa belajar ya Teknologinya Udah canggih Ya maksudnya harus Harus diajarin ke anak-anak gitu Oh iya ya Ya kayak gitu Gitu Ya ini adalah planetarium Atau museum ya Museum Science Di Nagoya Iya Semoga kalian bisa menikmati video-video kita Ya kali ini ya Ya Dan udah berakhir juga Trip kita kali ini Karena habis ini kita Bukan pulang ke Tokyo Tapi kita ketemu mama juga Ada mama juga disitu Dan ada big boy juga Big boy You have to go back to Tokyo Bye bye big boy You are You always You will stay in here Big boy bakalan tinggal disini Jadi dia bakalan jagain ini Rudal ini Rudal Semoga bisa menghibur Thanks for watching I always be smart Bye 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 bye